Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel LifeBrain. Ketemu lagi dengan saya, Aryan Masrul. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang matematika dasar. Di sini sudah ada 10 soal tentang matematika dasar. Mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, prosentase, angka pecahan, dan bilangan desimal. Nanti kita akan kerjakan satu persatu soalnya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, di sini soalnya adalah 7 plus 15 kali 4. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mengerjakan soal matematika dasar seperti ini, kita harus mengerjakan perkalian, pembagian terlebih dahulu sebelum mengerjakan penjumlahan maupun pengurangan. Jadi, teman-teman harus memprioritaskan perkalian terlebih dahulu walaupun perkaliannya ada di belakang seperti ini. Maka dari itu, kita kerjakan 15 kali 4 terlebih dahulu. Sekarang kita kerjakan 15 kali 4 sama dengan 60. 7 plus 60 sama dengan 67. Jadi, nomor 1 jawabannya adalah 67. Kita masuk ke soal nomor 2. Di sini ada 17.574 dikurangi 17.532 dibagi 7. Karena di sini ada di dalam kurung, maka kita harus mengerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Untuk mengerjakannya agar lebih cepat, kita harus mengerjakannya secara efisien, teman-teman. Karena di sini angka di depannya sama, yaitu di sini 175 dan di sini 175. Kita coret saja angka 175-nya. Tidak usah kita penulikan untuk angka 175-nya. Berarti kita tinggal kurangi 74 dikurangi 32, sama dengan adalah 42. Berarti 42. 42 dibagi 7, sama dengan 6. Jadi, nomor 2 jawabannya adalah 6. Jadi, sebisa mungkin, karena biasanya apabila pada saat tes juga waktunya sangat singkat, maka kita harus mengerjakan secara efisien mungkin. Hal-hal yang tidak penting, tidak perlu kita pedulikan. Seperti contohnya seperti ini, teman-teman. Angka 175 seperti ini. Tidak usah kita pedulikan, maka kita langsung kurangi 74, dikurangi 32. Hasilnya 42, lalu dibagi 7. Agar kita mengerjakannya bisa lebih cepat. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, soalnya adalah 7100, dikurangi 350, ditambah 5000, dibagi 20. Sebagai mana kita ketahui tadi, kita harus mengerjakan pembagian terlebih dahulu, teman-teman. Jadi, kita kerjakan 5000 dibagi 20 dulu. 5000 dibagi 20, sama dengan adalah 250. Lalu, kita bisa mengerjakan secara berurutan. Contohnya, 7100 dikurangi 350, lalu ditambah 250. Kita bisa mengerjakan seperti itu. Akan tetapi, apabila kita mengerjakan secara berurutan seperti itu, akan memakan waktu terlalu lama. Maka, agar lebih efisien, kita bisa mengerjakan min 350 ditambah 250 terlebih dahulu, teman-teman. Sekarang kita kerjakan min 350 ditambah 250. Artinya, utang 350 dibayar 250. Berarti masih utang 100. Di sini coret, di sini coret. Berarti masih utang 100. Berarti tinggal kita kurangi. Sekarang, tinggal kita kurangi. 7100 dikurangi 100, sama dengan 7000. Jadi, untuk soal nomor 3, jawabannya adalah 7000. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Soalnya adalah 125 dikali 25 dibagi 5. Untuk soal nomor 4 ini, kita bisa mengerjakan secara berurutan. Yaitu, kita bisa mengerjakan 125 dikali 25 terlebih dahulu. Akan tetapi, apabila kita mengerjakan perkalian terlebih dahulu, maka kita akan memakan waktu terlalu lama. Contohnya seperti ini. 125 dikali 25 sama dengan 3125. Lalu dibagi 5. Maka, jawabannya adalah 625. Kita bisa mengerjakan seperti itu. Akan tetapi, kita bisa lebih simpel mengerjakannya apabila kita mengerjakan pembagian terlebih dahulu. Contohnya seperti ini, teman-teman. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Maka, 125 kali 5 sama dengan 625. Maka dari itu, apabila perkalian dan pembagian di dalam soal, maka kita harus mengerjakan pembagian terlebih dahulu, teman-teman. Agar kita bisa mengerjakannya dengan cepat. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, soalnya adalah 25% dari Rp180.000. 25% artinya adalah 25 per 100. Dikalikan Rp180.000. Rp180.000 di sini ada 0,2. Berarti kita coret saja, teman-teman. 0,2-nya kita coret. Sekarang tinggal kita kalikan 25 kali 18 sama dengan adalah Rp450. Jadi, Rp450.000 di sini kita tambahkan 0,2. Jadi, jawabannya adalah Rp45.000. Jadi, 25% dari Rp180.000 adalah Rp45.000. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Di sini ada penjumlahan angka pecahan. Sebagaimana kita ketahui, untuk mengerjakan penjumlahan angka pecahan, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Yang di bawah ini dinamakan penyebut, teman-teman. Jadi, 2 per 5 ditambah 1 per 4. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Dengan cara, di sini kita kalikan 4. Karena di sini 4, maka di sini kita kalikan 4. Kalau penyebutnya kita kalikan 4, maka yang atas pembilangnya juga harus kita kalikan 4. Kita kalikan 4 juga. Lalu di sini, agar sama, maka kita kalikan 5. Di sininya kalikan 4. Dan di sininya kalikan 5. Lalu, ketika penyebutnya dikalikan 5, maka pembilangnya pun dikalikan 5. Sekarang kita kalikan 2 kali 4 sama dengan 8. 5 kali 4 sama dengan 20. Ditambah 1 kali 5 sama dengan 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, sekarang kan penyebutnya sudah sama, teman-teman. Maka dari itu kita bisa langsung menjumlahkannya ketika penyebutnya sudah sama. Karena kalau belum sama seperti ini, kita tidak bisa langsung menjumlahkannya. Contohnya 2 tambah 1, lalu 5 tambah 4. Tidak bisa kita jumlahkan seperti itu, teman-teman. Karena konsepnya adalah kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Sekarang penyebutnya sudah sama. Tinggal kita jumlahkan. Untuk penyebutnya, kita jangan jumlahkan 20 tambah 20, teman-teman. Akan tetapi kita langsung tulis 20. Yang kita jumlahkan adalah pembilangnya. 8 tambah 5 sama dengan 13. Jadi, untuk soal nomor 6, jawabannya adalah 13 per 20. Karena untuk penyebutnya itu kita tidak dijumlahkan, teman-teman. Karena kita langsung tulis 20 saja. Karena memang konsepnya seperti itu. Untuk penyebut, kita langsung tulis. Dan pembilangnya kita jumlahkan. 8 tambah 5 sama dengan 13. Kita lanjut ke soal nomor 7. Untuk soal nomor 7, di sini ada perkalian angka pecahan. Untuk perkalian angka pecahan, kita langsung kalikan, teman-teman. 2 x 3 sama dengan 6. 7 x 6 sama dengan 42. Tidak seperti penjublahan tadi yang harus kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk perkalian, kita bisa langsung kalikan, teman-teman. Karena memang konsepnya seperti itu. Sekarang, kita sederhanakan untuk angka 6 x 42-nya. Kita sederhanakan menjadi 1 x 7. Mengapa bisa kita sederhanakan menjadi 1 x 7? Karena 6 x 6 sama dengan 1. 42 dibagi 6 sama dengan 7. Maka, bisa kita sederhanakan menjadi 1 x 7. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Di sini ada pembagian angka pecahan. Untuk pembagian angka pecahan, kita ubah menjadi perkalian, teman-teman. Syarat untuk menjadi perkalian, syaratnya adalah kita balik yang belakang ini. Dari tadinya yang 4 x 5, kita balik menjadi 5 x 4. Di sini kan awalnya pembagian, teman-teman. Kita ubah menjadi perkalian, menjadi 5 x 4. Yang tadinya 4 x 5. Kita balik, berubah menjadi perkalian. Nah, seperti tadi, ketika perkalian, bisa kita kalikan langsung. 3 x 5 sama dengan 15. 4 x 4 sama dengan 16. 15 x 16 ini adalah hasil akhir. Karena tidak bisa kita sederhanakan seperti tadi, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 9. Untuk soal nomor 9, di sini ada pengurangan angka desimal. Untuk mengerjakan angka desimal, caranya seperti ini. 0,17 dikurangi 0,018. Jadi, untuk pengurangannya, kita harus antara atas dan bawah, itu komanya harus jajar, teman-teman. Tinggal kita kurangi. Seperti ini. Jadi, jangan sampai seperti ini. Untuk pengurangan angka desimal. 0,17 dikurangi 0,018. Tidak boleh seperti ini, teman-teman. Ini adalah yang salah seperti ini. Yang benar adalah seperti ini. Kita harus mensejajarkan koma. Sekarang kita tinggal kurangi. Di sini kan tidak ada angkanya, teman-teman. Maka dari itu, kita tambahkan angka 0 di sini. Di belakangnya kita tambahkan angka 0. Sekarang tinggal kita kurangi. 10 kurangi 8, sama dengan 2. Di sini tinggal angka 6. Karena sudah kita kurangi tadi di sini. 6 kurangi 1, sama dengan 5. 1 kurangi 0, sama dengan 1,0. Maka dari itu, jawabannya untuk nomor 9 adalah 0,152. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 10. Di sini ada perkalian angka desimal. 0,2 dikalikan 0,61. Agar lebih mudah, 0,61-nya kita taruh atas teman-teman. Dikalikan 0,2. Untuk perkalian, tinggal kita kalikan. 1 x 2 sama dengan 2. 6 x 2 sama dengan 12. 2, masih nyimpan 1. 0 x 2 sama dengan 0. 0 tambah 1, sama dengan 1. Lalu kita kalikan ke 0-nya. 1 x 0 sama dengan 0. 6 x 0 sama dengan 0. 0 x 0 sama dengan 0. Kita jumlahkan. 2, 2, 1, 0. Lalu untuk peletakan komanya, caranya seperti ini. Di sini, untuk angka di belakang koma itu ada 2. 1, 2. Dan di sini, angka di belakang koma itu ada 1. Kita jumlahkan angka di belakang koma yang ini dan ini. 2 tambah 1, sama dengan 3. Berarti, untuk angka di belakang komanya itu harus ada 3. 1, 2, 3. Berarti di sini, teman-teman. Untuk angka di belakang komanya. Berarti, untuk nomor 10, jawabannya adalah 0,122. Oke, baru saja kita telah mengerjakan tentang matematika dasar. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.